Intro Upacara peringatan 17 Agustus kurang dari sepekan lagi Lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara telah siap hampir 100% Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, optimistis bahwa upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia akan dapat digelar di Ibu Kota Nusantara IKN pada 17 Agustus 2024 Hal ini disampaikan Presiden Jokowi kepada media di sumbu kebangsaan, kawasan IKN, Provinsi Kalimantan Timur setelah melakukan peninjauan dan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur, Kamis 23 Februari 2023 Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang baik dengan semakin banyaknya investasi yang masuk Salah satunya adalah Hotel Jambuluk Nusantara yang pembangunannya dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi Kami telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Jambuluk, ini adalah hotel dan resort ke-6 yang kami harapkan dapat segera diselesaikan, kata Presiden Jokowi Presiden Jokowi juga menyambut baik pembangunan logistik hub oleh PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Binakarya yang akan melengkapi fasilitas dan infrastruktur di IKN Urusan logistik sekarang sudah ada yang menanganinya, yaitu Pos Indonesia dan Binakarya, jelas Presiden Jokowi Itu 5% lebih, di dalam, di bagian dalam itu sedang finishing interior, perapihan, kemudian penanaman dan sebagainya Sedang uji pengujian semua fungsi-fungsi listrik, internet Tambahan fasilitas ini akan meningkatkan akomodasi bagi tamu yang berkunjung ke IKN, tambahnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, Bambang Susantono, memastikan bahwa sebanyak 200 kamar hotel siap digunakan pada 17 Agustus 2024 dengan dua hotel siap pakai saat upacara Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan bahwa perayaan HUD ke-79 Indonesia di IKN akan menjadi momentum pelepasan status DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta Akan ada seremonial khusus untuk meresmikan perubahan status ini termasuk pelepasan bendera dan duplikat proklamasi dari Monas ke Istana Jakarta, kemudian ke Istana IKN Akan ada seremonial yang melepas bendera dan duplikat proklamasi dari Monas ke Istana Jakarta, lalu ke Istana IKN, kata Heru di Jakarta Perayaan HUD ke-79 di IKN akan berlangsung dari tanggal 1 Agustus hingga puncaknya pada 17 Agustus 2024 Presiden Jokowi juga direncanakan meresmikan masjid IKN pada 18 Agustus 2024 menandai awal kegiatan pemerintahan di IKN Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono menyatakan bahwa pengerjaan lapangan upacara di IKN sudah mencapai 90% dan diharapkan selesai pada bulan Juni 2024 Lapangan ini dapat menampung 8.000 orang dan penyelenggaraan upacara akan dipertimbangkan oleh Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden Dengan persiapan yang matang, diharapkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di IKN akan berlangsung sukses dan menjadi momentum penting dalam sejarah Indonesia Panitia Nasional Hood ke-79 melakukan kunjungan guna meninjau persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara pada Rabu 10 Juli 2024 Kunjungan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan semua persiapan terkait pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menyampaikan, melihat secara langsung kesiapan fisik di lapangan ada beberapa hal yang memang butuh percepatan, tapi secara umum persiapan 17-an terkait dengan sarana-prasarana cukup memadai Sejalan dengan hal itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama mengatakan kami optimis akan ada capaian yang cukup berarti Sehingga ketika nanti kita melaksanakan peringatan kemerdekaan di Nusantara, semua sudah siap digunakan Persiapan yang komprehensif dan kolaboratif dengan berbagai instansi terkait yang telah berjalan dengan baik selama ini akan mendukung tahapan penyelesaian infrastruktur terkait HUD RI di Nusantara Sehingga seluruh rangkaian acara-upacara diharapkan dapat menciptakan suasana yang khidmat dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memaknai hari kemerdekaan Hal ini kami lakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh aspek baik sarana dan prasarana serta hal-hal terkait lainnya akan terorganisasikan dan terwujud dengan baik Kami optimis bahwa penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di KN dan akan berlangsung dengan khidmat, baik dan berjalan lancar Mohon doa dan dukungan dari semua anggota masyarakat untuk perhelatan bersejarah ini Pungka Sekretaris OIKN Ahmad Jakasantos Adi Wijaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!